Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat sore Pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Guru tahun 2022 Langsung dari BKN Disini yang kami akan membahas Akan lebih spesifik lagi terkait Info penting dari BKN Terkait daftar SSCISN 2022 Dan login ulang pelamar P1, P2, dan P3 P3K Guru tahun 2022 Yang sudah memiliki akun SSCISN Tapi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya Jadi disini ya, beredar kabar terkait info dari orang kemempan RB ya Yang beredar luas di Instagram, di Telegram Disini katakan informasi dari orang kemempan RB bahasanya akun SSCISN dibuka pada kamis depan ya Berarti besok 22 September 2022 Dan ini sudah ada dua video yang admin buat Khusus membahas 22 September terkait pendaftaran akun SSCISN Dan disitu admin mengatakan Jangan terlebih percaya Dan simak saja Karena informasi yang resmi dan valid Tentunya itu akan diumumkan melalui BKN Ataupun Kemendikbud Dan kami disini sudah mendapatkan bocoran dari Kemendikbud Terkait kebenaran dari tanggal 22 September 2022 Apakah betul-betul dibuka pendaftaran SSCISN bagi pelamar umum Prioritas tentunya seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi disini kita langsung lihat dulu Dan kita kaitkan dengan undangan dari Kemendikbud Ristek Bahasanya Kemendikbud Ristek ya Mengadakan rakor ya Atau rakor teknis pelaksanaan seleksi calon P3K Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2022 Dan perlu Bapak Ibu ketahui Bahwa rakor itu dilaksanakan Mulai tanggal 22 besok ya Nah sekarang Tidak sangat tidak masuk akal ya Sangat tidak masuk akal Kalau misalkan pendaftaran P3K dibuka tanggal 22 September Sedangkan tanggal 22 September Kemendikbud melakukan rakor teknis Terkait mekanisme pelaksanaan seleksi calon P3K Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2022 Itu sangat tidak masuk akal ya Tidak mungkin Bapak Ibu ya Jadi boleh dikata Bahasanya Apa yang nampak disini Terkait info yang disinyalir Dari orang kebempan RB Bahwasanya akun SSCS yang dibuka Pada kamis depan Yaitu besok 22 September 2022 Admin yakini bahwa informasi ini kurang valid Ya kurang valid Alias berujung ke berita wax Nah disini kita sudah lihat ya Kami sudah dapatkan informasi pentingnya Atau info yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer Ini datang dari Kemendikbud Tristek Bapak Ibu ya Nah disini katakan ya Melalui gpnn.com Jakarta Disini katakan SSCSN P3K 2022 Dibuka 22 September Honorer sebaiknya Simak penjelasan BKN ini Nah jadi Bapak Ibu Simak penjelasan BKN Terkait SSCSN P3K Apakah betul-betul dibuka Pada tanggal 22 September besok ya Apalagi besok Berarti ini Ini akan viral lagi Bapak Ibu ya Seperti ini Jpnn.com Jakarta ya Disini katakan guru lulus passing grade PG Dihebohkan dengan informasi bahwa sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCSN dibuka 22 September Bahkan banyak yang sudah standby menunggu pembukaan seleksi P3K 2022 besok Nah jadi kemarin ya admin sempat membuat dua videonya Terkait 22 September Dan disitu admin sudah mewanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian Bahwasannya Apa yang beredar itu Itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Karena sama sekali tidak ada pengumuman resmi dalam bentuk surat edaran Ataupun di website resmi panselnas Yaitu BKN Ataupun dari info dari Kemendik Butristek Sama sekali tidak ada Jadi kemarin admin mengatakan jangan langsung dipercaya Sebaiknya Bapak Ibu simak saja Dan Bapak Ibu istilahnya tunggu saja Pengumuman resmi dari panselnas Dan disini sudah ada penjelasan dari BKN Terkait kasus ini Bapak Ibu ya Disini kita bisa cek Disini kita bisa cek Bapak Ibu sekalian Disini dikatakan bahwasannya Seleksi P3K 2022 Kapan dibuka ya Ini info yang beredar Katanya 22 September Kata pengurus perkumpulan honorer K2 Indonesia PHK2I Bapak Dudi Abdullah kepada JPNN.com Merabu hari ini Dudi mengungkap banyak honorer yang menunggu pembukaan seleksi P3K 2022 Bukan hanya guru lulus PG saja Tetapi Yang belum pernah ikut tes Jadi besok ya pasti ya hari ini dan besok Pasti banyak guru honorer yang menunggu Bahwasannya besok itu adalah pembukaan pendaftaran P3K guru Baik yang lulus PG maupun yang belum pernah ikut tes di SSCISN Padahal kebenarannya bahwasannya tanggal 22 September itu belum bisa dilaksanakan tes seleksi Kenapa? Karena besok yang ada besok itu Bapak Ibu adalah rakor ya Bahkan hari ini sudah mulai rakor Besok di Makassar ya Rakor mulai tanggal 22 September Rakor terkait mekanisme pelaksanaan teknis P3K Yang mengundang sebagian besar Pemda dan Pemkot di seluruh Indonesia Jadi tidak masuk akal kalau misalkan besok tiba-tiba pendaftaran SSCISN Padahal besok juga bertepatan dengan masih adanya rakor Bahkan rakor baru dimulai hari ini Sampai tanggal 28 kalau tidak salah Bapak Ibu ya Jadi tidak masuk akal Jadi kita sudah bisa kesimpulkan Bahwa besok itu tidak ada pendaftaran di SSCISN Kalau misalkan tiba-tiba ada Wah itu luar biasa sekali Bapak Ibu ya Tapi Admi katakan itu tidak ada Jadi tidak usah dipercaya ya Kami sudah wanti-wanti di video sebelumnya Nah disini Bapak Ibu bisa kita lanjutkan Disini dikatakan bahwasannya Banyak guru lulus PG Deg-degan menunggu seleksi P3K 2022 dibuka Mereka khawatir jika namanya tidak masuk dalam daftar yang diakomodasi tahun ini Intinya begini Bapak Ibu ya Bapak Ibu tidak usah takut ya Apabila misalkan seleksi P3K 2022 dibuka Bapak Ibu yang lulus PG Tidak usah takut atau khawatir Karena sudah ada penentu Bapak Ibu ya Sudah ada penentu berapa jumlah guru lulus PG yang akan diangkat tahun ini Ada sekitar 134 ribu Dan ada sekitar 20-an ribuan yang belum dapat diangkat Tetapi sudah ada penempatan Itu sudah pasti ya Terkait dengan apakah Bapak Ibu diakomodasi tahun ini Itu tergantung dari kuota formasi yang diajukan oleh masing-masing pemda Dan apakah mapel Bapak Ibu itu tidak masuk dalam kategori mapel gemuk ya Seperti itu Itu harus pahami Kemudian berikutnya Di sini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN Bapak Suharmen Yang dikonfirmasi secara terpisah mengaku kaget dengan informasi tersebut Nah ini langsung dari pihak BKN ya Bapak Harmen itu dikonfirmasi secara terpisah Ternyata beliau justru kaget dengan informasi yang beredar ya Oke kami disclaimer dulu Kami tidak pernah mengatakan bahwa tanggal 22 September itu besok pendaftaran P3K Sama sekali tidak pernah ya Kalau tidak percaya Bapak Ibu bisa cek video kami sebelumnya Di situ Bapak Ibu di sini Bapak Suharmen mengatakan bahwasannya Beliau menyebut sampai hari ini ya Jadi sampai hari ini Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai penyedia SSCISN Belum ada informasi apapun Akun SSCISN P3K 2022 dibuka tanggal 22 September Kok saya baru tahu ya Karena belum ada informasi apa-apa Deputi Suharmen meminta seluruh honorer bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah Ini yang sesuai dengan pernyataan kami kemarin Bapak Ibu ya Sebaiknya Bapak Ibu menunggu pengumuman resmi dari Panselnas ya Selaku pelaksana SSCISN di tahun ini atau di tahun 2022 Seperti itu ya Nah kemudian di sini Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi Bapak Suharmen meminta honorer jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas Dia pun menyesalkan cukup banyak informasi diangkat Sepotong-potong seolah-olah itu dari pemerintah Sebenarnya itu dari pemerintah Bapak Ibu ya Cuman dipotong-potong sehingga menghasilkan sebuah narasi Sebuah narasi yang justru berbeda dari file aslinya Itu maksudnya ya Kemudian di sini Bapak Ibu bisa cek lagi Nah di sini Bapak Suharmen mencontohkan informasi pembukaan seleksi P3K 2022 Yang menampilkan pertanyaan pejabat BKN Yang bicara orang BKN Tetapi videonya dipotong sehingga seolah-olah benar Padahal tidak begitu kejadiannya Ujar dia ya seperti itu Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Boleh menegaskan selama belum ada informasi resmi pemerintah Semua paparan yang disampaikan dalam forum apapun hanya berupa estimasi Betul sekali ya Kami sudah mengatakan semua disclaimer konten bahwasannya yang resmi itu datang dari Kemendikbud Ada pun yang resmi Apabila kami sudah mendapatkan Atau panselnya sudah menyampaikan secara resmi Baru kami informasikan juga Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian Depitu Suharmen meminta guru lulus PG Maupun honorer yang baru ikut seleksi tahun ini Sebaiknya bersabar dan menunggu informasi resmi dari pemerintah Nah betul sekali Oke mungkin cukup sampai di sini informasinya Assalamualaikum Wr. Wb